Pertidak samaan X kuadrat min 2 dikuadratkan, min 6 lebih dari, Pertidak samaan X kuadrat min 2, nah ini sama-sama X kuadrat min 2 ya, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu, ya sifat pertidak samaan mutrat ini ada 2, nah disini juga kakak cantumkan juga sifat dari pertidak samaan kuadrat ya, ini sebagai tambahan karena kita butuh ini, untuk menjawab soal ini ya, oke, seperti yang tadi kakak singgung sedikit ya, ini sama-sama X kuadrat min 2, ini bisa kita misalkan ya, ini sebagai P, ini sebagai P juga berarti, maka pertidak samaan ini bisa kita sederhanakan, ya, Menjadi P kuadrat min 6 lebih dari mutlak P, atau ini penulisannya sama aja kayak mutlak P kurang dari P kuadrat min 6, oke, kalau kita perhatikan berarti bentuknya sama dengan yang nomor 1, berarti dia akan, ya, kalau mutlaknya hilang, Pertidak samaannya bentuknya kan seperti ini, berarti ini sama aja kayak P, ini berarti min P kuadrat min 6, yang ini berarti positifnya ya, ini kan min U sama U ya, berarti ini P kuadrat min 6, nah ini agak sedikit panjang, jadi ini bakal kita pisah dulu ya, kita akan kerjakan dulu yang bagian yang sebelah kiri, yang ini, ya, kita kerjakan sebelah sini aja, Kita berarti punya min, ini kalau kita kali pelangi, ini min P kuadrat plus 6 ya, kurang dari P, terus kalau P nya ke kiri, berarti kita punya min P kuadrat min P plus 6 kurang dari 0, ini negatif, supaya gampang difaktorinnya kita positifkan dulu ya, jadi kita kali negatif, kedua ruas, berarti sama aja kayak P kuadrat, plus P, min, eh sorry, ya, Dikali min jadi plus ya, plus 6 dikali min jadi min 6, ini jadi tandanya berubah, gitu ya, hati-hati ya, kalau dikali min berarti tanda berubah, ini dikali min, gitu ya, ini bisa kita faktorkan, gundal friends, ini jadi P plus 3, P min 2 ya, karena kalau 2 bilangan dikali hasilnya min 6, kalau di jumlah hasilnya adalah plus 1, ya, berarti 3 sama min 2, oke, berarti ini kita punya P nya sama dengan min 3, P nya sama dengan 2, Dari sini kita langsung bisa peroleh partida sama min atau HP nya dari bentuk ini, yaitu di bentuk yang nomor 1, oke, kita perhatikan nih, disini kan syaratnya adalah A nya lebih dari 0, lalu X1 lebih dari X2, disini kan berarti X1 nya si P ya, karena P yang ini ya, ini berarti anggapnya P1, ini P2, gitu ya, ini yang lebih besar, ini yang lebih kecil, berarti HP nya tuh ini, kuadrat friends, ini dia, ya, X lebih dari X1 atau X kuadrat dari X2, Berarti ini sama aja kayak HP nya, itu adalah P lebih dari 2, karena X1 ya, atau P nya kurang dari min 3, nah, kita ketemu ini, untuk yang ruang sebelah kiri, nah, ini agak panjang sedikit, berarti sekarang kita kerjakan yang ruang kanan ya, yang ini nih, oke, Ini kakak pisah, berarti ini, kakak kasih ini ya, pembatas, berarti kita punya P kurang dari P kuadrat min 6, berarti kita punya, P nya ke kanan ya, P kuadrat min P min 6, atau ini sama aja kayak penulisannya, kayak P min kuadrat min P min 6 lebih dari 0, ya, cuman diubah penulisannya aja, Terus, ini tinggal kita faktorkan, kalau kita faktorkan, berarti menjadi, kalau dikali min 6, hasilnya, kalau di jumlah min 1, berarti ini tinggal dibalik aja ya, menjadi min 3, P plus 2, lebih dari 0, berarti kita punya P nya sama dengan 3, sama sama min 2, gitu, Berarti disini yang, besar kan yang X 1 nya ya, syaratnya sama ya, sorry, sama yang tadi, yang ini, X 1 nya lebih besar daripada X 2, berarti, ini adalah P 1 nya, ini P 2 nya, oke, ini syaratnya, berarti, sama kayak tadi HP nya ya, berarti kita punya, P nya lebih dari P 1, 3, atau P nya kurang dari yang kecil, yang min 2, gitu, nah, ini dia HP nya, berarti kalau ini kita gambarkan, ya, Ini kakak kasih pembatas lagi, kalau kedua persamaan, pertidak samaan ini kita gambarkan dalam garis bilangan, berarti kita punya, min 3 paling kiri, ya, min 3, min 2, 2 sama 3, oke, ini P nya lebih dari 2, berarti ini kesini, ini P kurang dari min 3, berarti ini kesini, P lebih dari 3, berarti kesini, terus P kurang dari min 2, ini kesini, nah, yang kita cari adalah yang irisan ya, oke, Berarti yang ini, sama ini dia HP nya, berarti kita punya himpulang penyelesaian akhirnya, itu adalah, P kurang dari min 3, atau, P lebih dari 3, nah, tapi ini masih belum selesai nih, ini masih dalam P, ya, sedangkan P itu sendiri adalah X kuadrat min 2, jadi kita buat dulu P nya, kita ubah lagi kembali menjadi X kuadrat min 2, ya, ini juga sama, gitu, Nah, ini kalau kita ubah ke kanan, nih, X kuadrat kurang dari min 2 nya ke kanan, jadi min 1, ya, min 3 tambah 2, nah, ini kan X nya nggak akan ada yang memenuhi, ya, X kuadrat kurang dari min 1, sedangkan X kuadrat itu sendiri pasti positif, ya, jadi ini tidak memenuhi, Jadi, kita tulis singkat aja ya, TM ya, tidak memenuhi, berarti ini gagal, tinggal kita teruskan yang ini, oke, yang ini berarti kita ubah ke kiri, 3 nya berarti X kuadrat min 5 lebih dari 0, nah, ini bisa kita faktorkan menjadi X plus akar 5 sama X min akar 5, ya, lebih dari 0, oke, berarti kita punya X nya sama dengan min akar 5, atau, X nya kita punya sama dengan akar 5, Nah, di sini yang lebih besar itu adalah yang akar 5, karena positif, berarti ini X1, ini X2, berarti kita pakai yang ini lagi kan, ya, nih, yang warna biru ini yang nggak kebuletin, berarti ini adalah si yang, yang lebih besar ini, ya, berarti kita punya X lebih dari X1 berarti akar 5, atau, X kurang dari yang min akar 5, atau X2, ya, gitu, jadi jawabannya yang tepat itu yang, yang A, ya, X kurang dari min akar 5, oke, X lebih dari akar 5, ini kebalik nggak masalah, ya, karena ini A tau, ini kalau dibalik pun nggak masalah, jadi jawabannya yang tepat itu yang A, gitu, ini agak cukup panjang ya, kalau ada friends ya, jadi kalau bisa, ini mungkin diselesaikannya di akhir-akhir lah, gitu, jadi kita harus tahu nih, soal mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, gitu, oke, sampai sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, ditunggu ya video dari kalian selanjutnya, bye-bye. Muzik